Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Ya pada video kali ini saya akan mengukur berapa ukuran panjang dari lampu UP merek Nikita Star ini guys Ya disini ada 4 ukuran, ada 5W, 7W, 9W dan juga 11W Ya mengetahui dimensi panjang dari ukuran lampu ini sangat penting supaya kita gak salah beli guys Jangan sampai belinya kekecilan ataupun kepanjangan Baik itu nanti penempatannya mau berdiri ataupun tiduran tentu saja harus pas dengan tempat yang sudah kalian sediakan ya guys Biasanya akan dipilter talang, top filter, filter tong, ataupun chamber filter yang ada di kolam itu Oke guys langsung aja kita cekidot pengukurannya Saya akan mulai dari ukuran 5W dulu guys Ini seperti biasa dapet karet dop tempelnya ya Oke inilah dia lampunya Ya ini surat cintanya Ya lampunya dilapisi oleh semacam busa gini Untuk UV ukuran 5W Dari Nikita Star ini panjang lampunya 14,5 Atau amannya itu di 15 cm saja ya 15 cm Plus nekuk kabel Ya jadi untuk penempatan di filter talang ini jangan sampai ngepas 15 cm Karena kabelnya nanti terlalu menakuk seperti ini Ini bisa kecenderungan bisa cepat putus kabelnya atau error ya Jadi untuk bodi lampunya ini 15 cm Sedangkan untuk amannya kabelnya ini diselisihkan 2 cm Terjadi 17 cm Nanti kalian bisa ukur filter talang kalian Apabila ingin membeli lampu UV 5W ini Filter talang kalian harus ada space 17 cm Oke lanjut yang 7W nih guys Kita buka Oke ini 7W Sepertinya lebih panjang sedikit aja nih Dari 5W Ini 5Wnya Oke kita ukur aja Panjangnya 17 cm Plus panjang kabelnya 2 Tekukan kabel maksud saya Tekukan kabelnya itu kasih space 2 cm Jadi 17, 18, 19 cm ya Oke ini 9W Ini dop tempelnya Ini surat cintanya Dan ini lampunya Untuk kelengkapan semua sama ya Dapat dop tempel dan juga surat cinta Dan di lampunya ini ada pembungkus busanya seperti ini Panjangnya ini 20,5 cm ya guys Jadi 20 lebih Kita anggap aja 20,5 cm Ya 20,5 cm untuk panjang lampunya saja Oke tambah 2 cm untuk tekukan kabelnya ya Ini dia lampu UV 11W Dan ini kita start Berapakah panjangnya Kita ukur 23,5 cm ya 23,5 cm untuk panjang UV Ini kita 11W Oke Ya oke guys demikianlah konten singkat Mengenai pengukuran panjang lampu UV ini ya guys Semoga kontennya bermanfaat Bagi kalian yang ingin membeli lampu Dapat lebih tepat lagi Menentukan lampu mana yang akan kalian beli Sehat-sehat selalu untuk kalian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati